assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat belajar pertanian ketemu lagi di channel kami untuk video kali ini kita akan melakukan penyetekan pohon jambu air madu agar bisa lebih cepat berbuahnya gimana caranya ini teman teman ya contoh yang udah ada ini udah masih dalam polybag ya pohonnya masih sangat kecil dan ini buahnya udah berbunga udah sangat bagus ya dan ini teman teman ini teman teman bisa lihat ya ini pun udah sangat bagus ini pun dia masih juga berbunga ya dan ini teman teman ada buahnya ya satu ya ini ada buahnya satu ini bisa dilihat ya walaupun masih sangat kecil seperti ini teman teman bisa lihat ya ini bagus ya pohon masih kecil seperti ini dia udah bisa berbuah sangat banyak eh sangat banyak sangat efektif ya nah ini nah jadi kita langsung aja ke cara pembuatannya gimana ya teman teman nah jadi teman teman biar lebih paham lagi kita akan langsung ke cara pembuatannya oke semak aja langsung ke cara pembuatannya oke teman teman ya jadi ini kita ambil entresnya udah seperti ini kita pilih usahakan dari pohon yang udah berbuah teman teman ya jadi nanti dia bisa cepat berbuahnya nah jadi ini oke langsung aja ini kita sayat batangnya ya ambil aja yang seperti ini teman teman biar lebih cepat tumbuh akarnya jadi gak perlu yang besar nah jadi yang seperti ini aja nanti teman teman bisa ini kita sayat ya kita koles langsung ngepangsa kekarnya ini teman teman ya nah seperti ini setelah itu kita tunggu aja dulu sebentar biar obatnya mengering oke teman temannya langsung aja nah ini udah mengering seperti ini dan ini wadahnya gak perlu kita lubangin teman temannya nah jadi kita buat media agak embat jadi nanti kalau kita lubangin bawahnya media akan cepat mengering oke langsung aja ya bismillah setelah itu kita sungkup dengan plastik ya teman teman jangan usahakan ini batang jangan sampai goyang oke teman teman ya nah ini setelah kita sungkup seperti ini nah bawahnya kita ikat ya biar gak ada udara masuk sedikit pun oke jadi kita letakin aja tempat yang teduh dan gak perlu kita buka-buka sungkupnya dan gak perlu kita siram ya nah biasanya dalam jangka waktu satu bulan ya kalau untuk pohon jambu ini biasanya udah kelihatan tumbuh akar teman teman nah dan ini ini pun kita pindah aja ke polybag ya nah dia udah berbunga seperti ini teman teman nah ini bunganya udah ya udah bagus ini belum kita pindah loh dan ini teman teman tadi hasil yang kita bongkar ya biar teman teman lebih percaya lagi kalau bawasannya ada akarnya ya nanti dikatakan juga aku gak berani bongkar jadi ini udah kita bongkar akar seperti ini sangat bagus oke teman teman semoga ini bermanfaat ya bagi teman teman sahabat belagi bertani yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe nya dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya dan jika teman teman suka dengan video kami ini teman teman silahkan like share dan komen bagi teman teman yang ingin tahu perangsa akar kami gunakan apa teman teman nanti bisa tanyakan di kolom komentar akar kami beritahu oke saya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh